Buntut kejadian laka laut pada momen libur panjang sekolah, paguyuban perahu wisata di Kabupaten Pangandaran melakukan langkah-langkah antisipasi. Antisipasi ini menindaklanjuti standar operasional prosedur, SOP, yang sudah dibuat satu tahun lalu, di antaranya, apabila ada perahu wisata mau berangkat dan mendarat agar anak buah kapal, ABK, itu memberangkatkan dan menjemput, sekarang untuk lebih mengantisipasi kejadian laka laut, pihaknya akan membentuk tim sar perahu wisata, selain itu. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan pelaku jasa wisata lainnya seperti fotografer dan stakeholder lainnya, kemudian, pengurus juga secara langsung melakukan penyadaran dan penegakan pada SOP itu sendiri. Menurutnya, penegakan SOP ini ditempuh supaya seminimal mungkin pihaknya sudah mengurangi angka laka laut di pantai Pangandaran, jadi, untuk antisipasi laka laut ini pihaknya berkolaborasi dengan berbagai unsur terkait terutama Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran untuk membantu fasilitas terkait pengamanannya, kemudian, ke depan pihaknya pun berencana akan menyediakan jasar harja untuk wisatawan yang kemungkinan mengalami laka laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!